Terima kasih ya, pertama-tama sebenarnya kita ketahui bahwa akhir-akhir ini di tempat Deniz Domelai juga merebak isu virus Corona. Sesuai petunjuk pimpinan dan petunjuk pemerintah bahwa kita diwajibkan untuk mencari cara bagaimana memutus mata rantai penyebaran daripada virus Corona ini. Salah satu langkah yang diambil oleh kejaksaan bersama-sama dengan pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terutama pegawai-pegawai baik pegawai kejaksaan maupun pegawai-pegawai lainnya untuk mencoba hidup secara sehat, hidup secara bersih, terutama di lingkungan-lingkungan kerja kita ini. Kemudian untuk mencegah beredarnya virus Corona ini, kita mencoba memberikan pemahaman ke masyarakat untuk menghindari tempat-tempat keramanya. Karena dipahami bahwa Corona itu mencoba adalah karena persentuhan yang memberikan juga pemahaman kepada masyarakat untuk tidak ke tempat-tempat keramanya, tidak membuat berkumpulan-kumpulan orang banyak sehingga dengan demikian bisa mengantisipasi jaturnya virus-virus Corona yang sedang terjadi. Nah, kemudian langkah-langkah yang diambil untuk pencegahannya itu pada hari ini kita melakukan penyemprotan. Pemprotan tempat-tempat yang disenyalin banyak dijatangi, tempat duduk, dinding-dinding yang biasa banyak berpegang untuk disemprot. Dengan harapan bahwa manakala ada virus-virus Corona yang menempel pada tempat-tempat tersebut, dengan harapan bisa mati karena cairan-cairan dispektan ini. Terus bagaimana kalau internal kejaksaan sendiri, Pak Kajari, aktivitas di sini bagaimana? Jadi saya sampaikan kepada semua pegawai kejaksaan untuk tetap semangat bekerja seperti biasa, tidak perlu takut, tidak perlu panik, namun tetap menjaga untuk bersentuhan dengan teman-teman yang lain, menjaga jarak minimal 1-2 meter, kemudian menghimbau jangan lagi ke tempat-tempat keramaian, dan jangan mengadakan perkumpulan-kumpulan orang banyak. Selanjutnya saya sampaikan bahwa lebih banyak berdian di rumah selama masa ini virus.